Tahun 2022 bisa dibilang bukan tahunnya Cristiano Ronaldo, pemain Portugal itu tidak beruntung di lapangan hijau, bahkan di kehidupan pribadinya. Ronaldo juga manusia, tak bisa melawan takdir, sejago apapun dirinya bermain sepak bola kadang datang pula nasib buruk di kehidupannya. Dan itu banyak terjadi sepanjang 2022, Ronaldo mengalami banyak ketidakberuntungan, baik dari segi permainan sepak bolanya, hingga kehidupan pribadinya. Di Piala Dunia Qatar, Cristiano Ronaldo jadi salah satu bintang yang menangis pilu pada Piala Dunia 2022, kesedihannya itu dituangkan lewat caption di akun Instagram pribadinya yang kemudian mendapat banjir dukungan. Ronaldo belum secara khusus mengomentari masa depannya, tetapi pemain berusia 37 tahun itu diperkirakan akan pensiun dari sepak bola tingkat internasional setelah Qatar, Piala Dunia kelima di mana dia berkompetisi. Sepertinya dia hanya bermain sampai Euro 2024 saja, dan tidak akan berlanjut ke Piala Dunia 2026 di Amerika. Turnamen yang berlangsung di Qatar itu memang menjadi kesempatan terakhir Ronaldo untuk membawa Portugal menjadi juara dunia, usia yang sudah menginjak 37 tahun menjadi alasan utamanya. Tangisan saat menuju ruang ganti menjadi akhir kisah Ronaldo di Piala Dunia, hal ini yang membuat banyak pihak ikut bersedih dan memberikan dukungan. Selepas Portugal gugur di perempat final, Ronaldo mengekspresikan kekecewaan dan kesedihannya di Instagram, ia mengunggah foto dirinya dalam keadaan murung dan melihat ke bawah. Caption yang ditulisnya cukup panjang. Salah satu poin yang dibicarakannya adalah soal memenangkan Piala Dunia bagi Portugal, sebuah impian terbesar dalam kariernya. Cristiano Ronaldo mengatakan mimpinya memenangkan Piala Dunia untuk Portugal telah berakhir, sehari setelah timnya kalah telak di perempat final dari Maroko di Piala Dunia 2022. Di kolom komentar unggahan Ronaldo juga bertebaran dukungan dari berbagai kalangan. Atlet-atlet dari olahraga lain sampai dengan pesepak bola top memberinya dukungan. Seperti Pele, King James, Mbappé, Vinicius, Sami Kedira, dan masih banyak lagi dukungan untuk Ronaldo. Postingan Ronaldo yang sedih akan kekalahan dari Maroko ini telah mendapat lebih dari 24 juta like dengan 1 juta berbagai komentar yang mendukung pemain dari Portugal ini. Bagaimana pendapat kalian? Apa kalian akan memberi dukungan untuk Ronaldo juga?